Kenapa ngelamun, Pak? Hah? Oh, enggak, enggak. Papa cuma jadi ingat sama seseorang aja. Yaudah, kamu mau kalungnya? Hah, seriusan? Oke, Pak. Makasih ya, Pak. Tapi, kamu harus janji dulu kalau kamu tiap hari bakal nurut. Kalau Papa bilang enggak, ya berarti enggak. Sama, kalung itu juga harus kamu rawat baik-baik. Jangan sampai hilang ya. Siap, siap. Aku pasti nurut sama Papa. Bohong ini. Enak-enak. Oke. Guys. Kalau kalian perhatiin, ya. Kalau kalian perhatiin. Saya si Gena kan, bapaknya ini kan. Rada bengong. Melamun tadi. Nah. Katanya keinget sama seseorang. Hmm, siapa ya? Hmm. Hmm, siapa ya? Hmm. Aku sih udah tau ya. Menurut kalian siapa, guys? Tur. Kalau kalian tau, coba komen di bawah ya. Oke. Kita lanjut ya. Makan pagi udah siap, Kak. Belumlah. Ini masih jam 3 subuh. Bapak kan sekarang masih tidur. Iya. Nah, kita diam-diam ke tempat. Sekali aja, sekali aja hari ini ya. Pertama dan terakhir kalinya, kok. Ayo, ayo. Hmm, hmm. Pandel, guys. Udah disukur gak ikut. Malah yang ini ya. Kerajaan Vermilion. Besar sekali. Jadi mereka ke kerajaan Vermilion ya? Disini kah tempat festivalnya? Eh, itu kenapa rame disana? Selamat pagi, masyarakatku. Tepat pada satu tahun yang lalu. Kita kehilangan raja yang paling kuat pada masanya. Ia adalah salah satu kesatria legenda Diamond. Oh, ini Diamond. Ayahku. Sekarang kalian melihat apa yang ada di sebelahku? Ini adalah peninggalan berharga kerajaan. Armor dari sang kesatria legenda Diamond. Masyarakatku. Hah? Jadi dulu satria legendaris Diamond itu adalah raja di kerajaan ini. Diam, Fel. Nanti ketahuan sama yang lain. Seperti yang ada di dongeng palsu itu. Tapi, Ayahku adalah penyelamat dari semuanya. Karena dialah yang membuat kerajaan ini tetap bisa berdiri. Tapi, Ketiga kesatria lainnya lah yang telah merusak dan bahkan membunuh anggota keluarga kalian di masa lalu. Kita, kerajaan Vermilion. Menjadi korban atas apa yang mereka lakukan. Kekuatan sihir terkutuk mereka lah yang telah menjadikan kerajaan ini menjadi lautan api. Di sini, aku sebagai penerus tahta. Aku akan membuat kerajaan ini jauh lebih maju dari sebelumnya. Aku akan membuat peradaban di kerajaan ini menjadi sejarah yang luar biasa dari sebelumnya. Tidak ada hal terkutuk semacam sihir yang sudah merusak dan menjadikan sihir untuk menghancurkan kerajaan kita. Aku juga menegaskan di sini, Siapapun yang mempelajari sihir dan mempunyai hubungan keluarga dengan para orang terkutuk itu, Akan aku hukum mati. Karena, Dia sudah menyalahi aturan yang sangat fatal di kerajaan ini. Baiklah, Ini saja yang aku bisa sampaikan pada kalian masyarakatku. Karena ini adalah pesan terakhir yang disampaikan oleh raja sebelumnya, Yaitu ayahku. Sekarang, Kalian semua silahkan menikmati festival yang sangat meriah ini. Ayo guys, Musa pikirin apa-apa yuk, Kita bersenang-senang. Festival Tui. Oh iya, ada easter egg juga di sini ya. Seingatku ada easter egg juga guys. Siapa di sini yang cita-citanya jadi prajurit tapi langsung mati? Bang Winda, coy. Silahkan ngetang ya. Terima kasih. Istariahkan Bang Winda ya guys ya. Gila, hari ini seru banget dah. Gak nyesel kan? Kalian ikut gue. Udah gue bilangin. Iya, iya. Kita iain aja dah fail. Udah lah, ngosah malu-malu gitu, Pei. Tapi tadi pas main panah-panahannya seru banget sih. Suara apa nih tuh? Ini kenapa semuanya pada panah-panahannya? Gak, 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 guys. Lihat ke atas, guys. Bersambung. Bersambung, guys. Episode kedua. Potensi penuh Herobrine. Oke. 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 Oke, guys. Jadi, itu dia. Untuk episode pertama. Viva Fantasi. Kedamaian yang terpecahkan oleh kegelapan ya. Jadi ya, seperti yang kalian lihat tadi di akhir, setelah si Marvel, Samsul, dan Pepe sedang menikmati festivalnya, tiba-tiba Pepe melihat sebuah makhluk yang sedang menghilang 15 tahun yang lalu. Kalian pasti tau kan siapa? Yaitu Herobrine. Jadi, itu dia. Setelah itu bersambung ya, guys ya. Oke. Jadi, segitu saja untuk video kali ini untuk kegelapanasi untuk episode pertama. Nanti gue bakal lanjut untuk episode keduanya di next episode ya. Di next video ya. Oke. Jadi, segitu saja untuk video kali ini ya, guys ya. Jadi, jika kalian suka, boleh kalian pencet tombol like-nya. Jangan lupa di pencet tombol like-nya. Jangan lupa di pencet tombol subscribe-nya, guys ya. Oke. Jadi, segitu saja untuk video kali ini, guys. Dan kita bakal ketemu lagi di next video. Bye-bye. Dadah. 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 Terima kasih telah menonton!